Intro Buka puasa dulu cuy, oke? Intro Halo teman-teman, baik lagi dengan saya Norif Arisma Di video kali ini seperti biasa kita bahas Kali ini bukan review, tapi lebih ke-introduce sebuah produk karyana bangsa Yaitu denim dari kolaborasi ya Ini antara Future Sportwear dengan Meat Filder Nah, ini ada dua denim dari Meat Filder Saya bukan orang yang ahli dalam masalah denim atau ekspert di bidang perdeniman Saya cuma orang yang cukup suka menggunakan denim Jadi kemana-mana, setiap hari, setiap saya keluar bukan untuk kerja ya Tapi setiap keluar saya selalu pakai denim Tapi ada satu denim yang paling saya idolakan ya Tiponya yaitu yang stretch Karena saya suka yang slim-slim banget seperti itu Oh ya, di sini saya pakai size 3-4 semuanya Wuh, gede banget ya botangku berat ya Dan ini adalah denim yang pertama ya Ini warnanya agak mengkilat-mengkilat gitu ya Jadi, kemudian untuk stitching-nya di sini warnanya orange ya Dan kemudian di sini ada tag-nya Meat Filder Jadi yang ini adalah tidak kolaborasi ya Yang ini adalah memang dari brand Meat Filder sendiri Dan kemudian di sini ada tag-nya mereka ya Ada brand image-nya mereka di bagian saku belakang ini ada M Seperti ini, keren sih ini ya Kita buka untuk yang kedua Nah, ini yang kedua Oh, ternyata dari segi warna sama aja ya Sama dari segi warna Cuma untuk yang kedua ini Ini lebih tipis karena ini adalah stretch Ya, ini saya suka banget Mengapa saya suka dengan denim-denim yang stretch ya Jadi kalau denim-denim yang stretch itu kan rata-rata denimnya tipis ya Jadi kalau kita cuci, itu cepat banget geriknya Dan kalau cuci, nggak begitu mengeluarkan banyak tenaga Beda dengan denim yang pertama saya buka tadi Yang ini, yang Meat Filder saja ini Ini bahannya adalah selvede yang tidak stretch ya Dan ini, ya tahu sendiri kan Kalau nyuci denim gimana tasannya kan Penuh dengan perjuangan cuy Ya, maka dari itu saya yakin teman-teman Kalau pakai denim, saya yakin Seminggu sekali dicuci itu adalah sebuah hal yang keren Saya yakin kalian satu bulan, dua bulan baru kalian cuci Ya kan? Sama cuy dengan saya cuy Biar semakin belel, semakin keren ya Semakin bau, semakin keren Semakin gula, semakin boys Cuma sayangnya disini Yang ini stretch ya Tapi ukurannya masih standar ya Biasanya sih yang saya ketahui Kalau misalkan denim itu bentuknya stretch ya Yang pasti biasanya bentuk denimnya adalah slim fit Kemudian kalau yang pertama tadi Ini kan tidak stretch Jadi oke lah Kalau ukurannya standar seperti ini Tapi nanti keduanya ini akan saya slimkan Karena saya lebih, gimana ya? Lebih nyaman aja lah kalau pakai denim yang slim Kalau teman-teman bagaimana? Tapi kalau saya pribadi Saya kurang begitu nyaman Kurang begitu percaya diri Kalau pakai yang standar seperti ini Ya, Femak paling berapa sih? Paling cuma 35 ribu ya kan? Dari kedua denim ini Ini keren banget Cuma disini Ya, kembali lagi Ini masalah selera men ya Saya kurang begitu Apa ya? Nyaman dengan denim yang selerekan ya Apa selerekan ya? Resletingnya itu Bentuknya kancing Saya kurang begitu nyaman Karena menurut saya itu Gimana ya? Agak ribet dan memakan waktu yang cukup lama Itu kalau menurut saya Tapi kalau teman-teman kan Ada teman-teman yang suka dengan bentuk kancing Ada yang suka dengan selerekan Memang kalau Dengan sistem kancing itu Titiknya anti kecepit Nah, bener kan? Tapi kalau dengan sistem resleting Ya, titiknya Ya, bisalah kecepit ya Dan itu rasanya Dan di kancingnya ini Tidak ada brand image-nya Jadi polos aja Kemudian Yang denim Yang disini ya Nah, di belakang sini Ada Meatfielder X Future Ini yang kolaborasi antara Future Foodpad dengan Meatfielder Bentar, bentar, bentar Sorry, sorry, sorry Kayaknya ada telepon Bentar, bentar Hoi, what's up? Ape? Ape, bro? What? Serius loh? Serius? Lagi syuting? Ya, ini brandmu Serius? Siap, 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 siap Oke Langsung saya sampaikan ya Oke, fix, 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 fix Oke, siap, siap, siap Yuk, makasih Nah, ini ternyata Nah, ini ternyata Adakah kabar baik buat temen-temen Barusan saya dapat telepon dari yang punya brand ini Bahwa ini sampai menjelang lebaran nanti Mungkin sampai lebaran juga Setiap celana dari Meatfielder Setiap denim dari Meatfielder itu harganya cuma 150 ribu rupiah Boom Gila, men Kalau saya sih Langsung borong aja sih ya Jadi buat temen-temen yang mau order Langsung saja Instagramnya ada di Sokin Karena habis ini saya juga mau order Lumayan buat oleh-oleh ketika nanti pulang kampung pas lebar Oke Baik, segini dulu Sorry kalau videonya gak begitu panjang Karena saya harus buru-buru order ini Celana ini yang banyak Untuk pulang kampung Oleh-oleh buat temen-temen Buat keluarga yang ada di rumah Baik, itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik like Subscribe Like Subscribe What's the one Jangan lupa Berberapa Sekuruh Semarang Sama Brrrr Uuh Berdu